Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam Doa Malam GKJ Joglu. Marilah saudara-saudara kita memperhatikan firman Tuhan yang pada hari ini kita akan renungkan dari Kitab Amsal, Pasal 19, Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Saudara-saudara yang terkasih, pernahkah kita menemukan situasi dalam hidup di mana banyak hal-hal tidak terduga terjadi di tengah kita mewujudkan rencana-rencana yang sudah kita persiapkan dengan matang sebelumnya? Kita pasti banyak menemukan hal-hal tersebut. Seringkali rencana-rencana kita tidak berjalan sempurna. Kita melewatkan berbagai pertimbangan penting, kita tidak selalu memperhitungkan hal-hal yang tidak terduga. Perancanaan itu memang penting saudara-saudara dan memang harus kita lakukan. Itu membantu kita terhindar dari masalah keuangan misalnya, krisis ataupun penyakit. Tetapi seringkali yang paling lengkap sekalipun strategi yang kita buat tidak dapat melenyapkan semua persoalan dari hidup kita. Sungguh ini menyadarkan kita bahwa kita tengah hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Tetapi saudara-saudara lewat kitab Amsal pada hari ini kita diingatkan bahwa dengan pertolongan Allah kita dapat menemukan keseimbangan untuk menyiapkan masa depan dengan bijaksana dan menanggapi berbagai kesulitan yang dialami. Seringkali saudara-saudara Allah memiliki maksud untuk setiap persoalan yang dia izinkan terjadi dalam hidup kita. Dia mungkin menggunakan kesulitan yang ada untuk membangun kesabaran kita, meningkatkan iman kita, atau sekedar membawa kita lebih dekat kepadanya. Maka benarlah firman Tuhan pada hari ini. Banyak rancangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhan lah yang terlaksana. Oleh sebab itu saudara-saudara marilah kita menyerahkan seluruh masa depan kita kepada tangan pemeliharaan Allah. Karena di dalam itulah kita belajar untuk berserah pada rancangan serta kehendak Tuhan. Kita berjuang senantiasa untuk mengerti dan memahami bahwa seringkali banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup kita adalah cara Allah untuk mengajar, mendidik, dan mengasihi kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapak kami yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan. Jika pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa pada akhirnya ya Tuhan, keputusan Tuhan adalah yang terutama dalam hidup kami. Ajar kami ya Tuhan, kami memohon ikmat-Mu agar kami dimampukan untuk berserah dan mengikuti kehendak-Mu semata. Tuntun kami ya Allah di tengah segala kedagingan yang kami alami, di tengah segala ego kami, ajar kami untuk tunduk dan berserah kepadamu. Terutama kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun dalam pemulihan. Bantu mereka juga untuk memahami ya Allah, bahwa di dalam sakit-penyakit yang mereka alami, ada karya kasih Tuhan yang ingin dinyatakan dalam hidup mereka. Tolong mereka ya Tuhan, sebagaimana Engkau menolong setiap dari kami untuk melampaui arus pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat kami, jemaat GKJ Joglu, dalam pertumbuhan dan persekutuan yang terus kami bangun. Engkau yang menjaga, Engkau yang memelihara kami ya Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau sajalah yang berkuasa untuk menyatukan, memelihara kehidupan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaanmu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.